Karena terlalu banyak kepalsuan, aku tak bisa kembalikan semua kondisiku lagi. Aku tahu, aku harus bayar semua yang kubuat, tapi aku tak punya pilihan lain. Aku katakan pada kalian semua, aku bukan orang yang sempurna. Seperti apa yang kalian mau, tidak bertanggung jawab, aku patas disalahkan. Aku harus hadapi, sebab akibat dari semua yang kupilih, pembohong, sok suci, kotor penuh dengan noda. Aku tidak tahu bagaimana rasanya menciptai seseorang. Yah, cintaku semua memang palsu. Aku katakan pada kalian semua, karena aku berharap kepalsuan ini jadi nyata. Aku berusaha keras, bekerja keras, berbohong hingga detik ini. Tapi ini sudah waktunya aku berhenti berbohong pada diriku sendiri dan semua orang. Masa lalu ku memang pedi, ibuku memang banjingan. Aku tak punya bapak, ibu memang egois, tak punya hati. Bangsa dia memang pantas, kekal berada di penjara. Aku ditinggal sendiri tanpa arah, tanpa pernah merasakan bagaimana kasih sayang dalam keluarga yang memang penuh dengan disfungsi, sosial disfungsi. Aku hanya punya kedua anakku yang menjadi tonggah harapan. Walau aku harus berbohong pada fans, tapi aku tahu aku harus lakukan ini demi kehidupanku. Dan inilah akhir dari kebohonganku. Apa yang ada selanjutnya, tinggal kejudiran saja. Cintaku semua memang palsu, aku katakan pada kalian semua karena aku berharap ke palsuan ini jadi nyata. Aku berusaha keras, bekerja keras, berbohong hingga detik ini. Tapi ini sudah waktunya, aku berhenti berbohong pada diriku sendiri dan semua orang. Tapi aku tahu bahwa anakku masih punya kesempatan untuk alami hidup yang lebih baik. Walau mungkin waktuku sudah memang habis, aku tidak bisa lihat mereka kembali karena aku sudah tidak ada. Tapi aku yakin, mereka bisa capai impian mereka sendiri. Aku sayang kamu semuanya, dan ini jujur dari hati. Aku tak bisa berkata apa-apa lagi, tapi setidaknya aku sudah jujur pada kalian semua. Pada fansku, pada anak-anakku, walaupun aku sudah tidak ada. Terima kasih telah menonton!